PEMBICARA 1 Oh saya sudah haji dua kali Oh saya haji setiap tahu Alhamdulillah saya diberi kemudahan untuk haji Alhamdulillah tapi riak ya Maka dia riaknya dua tahun berikutnya Nah apakah haji dan umrahnya masih diterima Maka ada khilaf Menurut Ibn Qayyim Apa yang dia riakkan semuanya gugur Karena riak bisa membatalkan apa? Pahala Ada pun sebagainya lama mengatakan tidak Dia riak itu dosa tersendiri Amal yang lalu sudah lewat Riaknya dosa tersendiri Saya lebih condong pada pendapat ini Bahwasannya kalau dia riak belakangan Itu dosa tersendiri Tidak ada kaitannya dengan amal yang sudah lewat Paham? Paham tidak? Udah lapar kah? GD ORIGINAL Tidak ada kaitannya dengan amal yang sudah lewat Tidak ada kaitannya dengan amal yang sudah lewat Tidak ada kaitannya dengan amal yang sudah lewat Tidak ada kaitannya dengan amal yang sudah lewat